Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan perbandingan 3 jurnal mengenai sistem informasi Kami sudah menyediakan 3 jurnal yang pertama adalah Rancang bangun sistem informasi keperawatan aktual pada penderita diabetes melitus Yang kedua, pemanfaatan teknologi kesehatan dan sistem informasi dalam proses asuhan keperawatan Dan yang ketiga adalah analisis dan sistem perancangan sistem informasi pasien Jurnal yang pertama yang saya akan jelaskan adalah Rancangan bangun sistem informasi keperawatan aktual pada penderita diabetes melitus Oleh Parida Nuraini, tahun terbit jurnal adalah 2010 Jurnal ini menjelaskan bahwa tugas perawat bukan hanya semata-mata pada proses layanan kepada masyarakat Namun juga berkewajiban melakukan proses asuhan keperawatan dengan standar yang sudah ditetapkan Bukan hanya pada kegiatan layanan, tetapi juga pendokumentasian rekam medis pasien Pengembangan teknologi informasi khususnya perangkat lunak Saat ini sudah banyak dikembangkan untuk menunjang kegiatan atau kerja Di berbagai bidang dalam hal ini, sistem informasi kesehatan Sistem informasi kesehatan adalah gabungan perangkat prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi Mulai dari pengumpulan data sampai pemberian umpan balik informasi Untuk mendukung pelayanan, tindakan tetap dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kinerja sistem kesehatan Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat beberapa pihak Yaitu bagi dinas kesehatan sebagai salah satu bentuk implementasi pengembangan perangkat lunak sistem informasi kesehatan Dalam hal ini, sistem diagnosa keperawatan Bagi rumah sakit ataupun puskesmas Sebagai alat bantu bagi petugas layanan kesehatan Dalam hal ini, perawat ataupun bidang dalam memberikan layanan kepada masyarakat Bagaimana metode pengumpulan data yang diambil dari jurnal ini? Metode yang digunakan ialah studi pustaka, observasi dan wawancara Untuk metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan ialah metode analisa, perencanaan, pengkodean dan tes Bahan penelitian yang digunakan Yang pertama ICD Yang kedua literatur tentang penyakit diabetes militus Yang ketiga aturan-aturan terkait asuhan keperawatan Yang keempat dokumen asuhan keperawatan Implementasi sistem dilakukan dengan cara melakukan instalasi dengan website Server yang sudah terinstal terlebih dahulu pada server dan aplikasi yang dijalankan pada Facebooklin dengan menggunakan browser Dari hasil penelitian, diperoleh model data yang berupa basis pengetahuan yang terdiri atas Tabel pemain, tabel kelas, tabel tipe kelas, tabel diagnosis, tabel karakteristik, tabel faktor berhubungan, tabel penyakit, dan tabel klasifikasi penyakit Sedangkan tabel konsultasi terdiri dari tabel pasien dan tabel periksa Hasil pengembangan sistem dalam penelitian aplikasi dikembangkan dengan konsultasi dengan pertanyaan tertutup Diharapkan pada pengembangan aplikasi dapat dilakukan uji coba dalam pertanyaan terbuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurfala dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukamumi Lanjut pada jurnal kedua yaitu Pemanfaatan Teknologi Kesehatan dan Sistem Informasi dalam Proses Asuhan Keperawatan Oleh Daniel Suranta Ginting tahun terbit jurnal adalah tahun 2020 Yang melatar belakangi jurnal ini adalah tenaga keperawatan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan Karena memiliki profesi yang paling besar dan melakukan asuhan secara komperensif pada pasien selama 24 jam Karena seorang perawat harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas Asuhan sesuai dengan standar asuhan keperawatan Mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi Salah satu yang penting dilaksanakan adalah pendokumentasian Pendokumentasian asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan pada pasien Di sini ada tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mengidentifikasi pemanfaatan teknologi kesehatan dan sistem informasi dalam proses asuhan keperawatan Serta mempermudah bagi tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang efisien Dan efektif dan dapat mempermudah bagi perawat dalam memonitor klien Dan efektif lanjut kepada metode yang dilakukan pada jurnal ini yaitu dengan cara pementasan sistematis Terus literatur review terkait pemanfaatan teknologi kesehatan dan sistem informasi dalam proses asuhan keperawatan Setelah 14 artikel penelitian dievaluasi dari berbagai sumber informasi online Contohnya seperti EBSCO, Medellin, Channel Hall, Komplet, Skin Direct Dokumentasi perawatan yang merupakan bagian penting dari dokumentasi klinis Namun dokumentasi proses keperawatan sering kurang berkualitas Untuk meningkatkan dokumentasi asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat Maka perlu diterapkan sistem informasi keperawatan dalam pendokumentasian asuhan keplanursing Yang adalah upaya penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan dalam bagian pelayanan kesehatan Di mana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan pacien Atau antara beberapa perawat sebagai bagian dari telehealth Dan beberapa bagian terbaik dengan aplikasi bidang medis dan non-medis seperti telediognosis Telekonsultasi dan telemonitoring, telenursing menunjukkan penggunaan teknologi komunikasi oleh perawat Untuk meningkatkan peran perawatan pasien Kesimpulan dari jurnal ini adalah teknologi dalam kesehatan mempunyai peran yang sangat penting Terutama dalam memberikan kualitas atau untuk pelayanan kesehatan di rumah Dan lanjut pada jurnal terakhir adalah jurnal yang berjudul Analisis dan perancangan sistem informasi pasien atau si pasien Oleh Dian Handi Permana tahun terbit jurnal adalah tahun 2015 Jurnal ini berangkat dari pemikiran kritis bahwa ternyata dibutuhkan suatu aplikasi Untuk mengelola data pasien klinik sederhana yang memenuhi standar operasional klinik Standar operasional klinik tersebut biasanya mulai dari pendaptaran pasien Pengobatan atau tindakan medis Dan yang terakhir adalah pemberian resep atau obatnya Sistem informasi pasien ini dirancang sederhana khusus Untuk meliputi pendaptaran pasien, pencatatan tindakan medis atau pengobatannya Sistem informasi pasien ini tidak menjangkau data mengenai laboratorium, operasi, pembayaran melalui perbankan dan sebagainya Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan data pasien, tindakan medis dan pemberian resep atau obat Dapat terkelola secara terkomputerisasi dengan lebih baik Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk melakukan analisis dan perancangan sistem informasi pasien untuk membantu klinik Atau fasilitas kesehatan yang kecil dalam pengelolaan data Seperti yang sudah saya jelaskan Bahwa sistem informasi pasien ini menggunakan teknik SDLC Atau kepanjangan dari sistem development lip-sicle Bisa juga dikenal dengan teknik waterfall Nah SDLC sendiri ini juga dikolaborasikan dengan pemerograman Seperti DPF, kepanjangan dari data flow diagram Dan ERD, yaitu kepanjangan dari entity relationship diagram Nah yang kedua disini adalah DFD atau data flow diagram Dimana diagram ini menggunakan notasi-notasi Untuk menggambarkan arus dari data sistem Jadi saat dia mengirim arusnya ini menggunakan notasi-notasi Karena penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika Juga jelas dan terstruktur Nah yang ketiga ada ERD Atau yang kepanjangannya dari entity relationship diagram Merupakan model data yang berupa notasi grafis Dalam data konseptual Jadi si model datanya ini Sendiri mendekripsikan data-data yang berhubungan satu dengan yang lainnya Secara sistematis juga Sistem informasi pasien ini dikembangkan melalui bahasa pemerograman Dengan menggunakan Microsoft Visual tahun 2005 Dan QSAP sebagai kompilernya QSAP ini merupakan sebuah bahasa pemerograman Yang dikembangkan oleh Microsoft Sebagai bagian dari inisiatif kerangka Net Framework Selanjutnya ada metode Metode ini berupa analisa dan juga perancangan Nah tentu saja dalam aspek integrasi Sistem ini sangat penting Karena data dalam sistem ini berkaitan atau berhubungan Untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan juga kemudahan Nah dalam analisis dan perancangan ini Penulis mendapatkan tiga skema pemetaan hubungan Yaitu input, proses, dan juga output Nah input ini merupakan data yang ada di klinik Proses itu merupakan hal yang sedang berlangsung Dan berkaitan dengan bisnis proses yang ada Sedangkan output itu meliputi laporan dari setiap kegiatan yang ada Dan sistem ini dapat membantu tugas-tugas dari administrasi Seperti dapat membantu dalam bagian pengelolaan data Mau itu data pengguna ataupun pasien Terus pengelolaan data obat Serta pengelolaan data kategori obat Sedangkan untuk dokter sendiri Sistem ini dapat membantu dalam pengelolaannya Untuk meng-input atau meng-edit pemeriksaan Dan juga hapus atau mencetak pemeriksaan Nah sistem ini pun didesain dengan antarmuka interaktif Sehingga administrasi maupun dokter dapat menggunakan sistem ini dengan baik Demikian penjelasan dari jurnal ketiga ini Mengenai analisis dan perancangan sistem informasi pada si pasien Seperti yang sudah teman-teman saya jelaskan Mengenai tiga jurnal tadi Yakni yang pertama Jurnal mengenai rancang bangun sistem informasi keperawatan aktual Pada penderita diabetes melitus Lalu pada jurnal kedua Yaitu pemanfaatan teknologi kesehatan Dan sistem informasi dalam proses asuhan keperawatan Dan pada jurnal ketiga yaitu analisis dan sistem perancangan sistem informasi pasien atau si pasien Nah dari ketiga jurnal tersebut Semuanya menggunakan sistem informasi berbasis komputer Yang tentunya itu berada dalam bidang kesehatan Dan itu semua ternyata mempermudah pekerjaan tenaga medis dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat Misalnya pada jurnal yang pertama Pada jurnal yang pertama itu Digunakan perangkat lunak atau instalasi pada web server Yang sudah terinstall terlebih dahulu Yang dijalankan pada PC klien dengan menggunakan browser Nah pada jurnal yang pertama digunakan sistem informasi berbasis komputer pula Yang tujuannya untuk memantau dan juga melihat perkembangan pasien pada penderita diabetes melitus Dan itu terbukti efektif Terus yang kedua jurnal kedua itu digunakan untuk mempermudah bagi tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang efisien dan juga efektif Nah salah satunya yaitu dengan tele-nursing Tele-nursing ini merupakan praktek keperawatan jarak jauh menggunakan teknologi telekomunikasi Nah tadi sudah dijelaskan bahwasannya ternyata tele-nursing ini begitu efektif Dan juga sangat efisien dalam memberikan dan juga meningkatkan pelayanan kepada pasien Nah yang selanjutnya yaitu jurnal ketiga ini dilakukan metode analisis dan juga rancangan Misalkan dalam melakukan pendaftaran pasien, pengobatan, laboratorium dan juga pembayaran Itu semua dirancang khusus agar supaya mudah dan mempermudah juga tenaga perawat Dan juga yang lainnya dalam melakukan perawatan terhadap masyarakat Nah dan itu semua tentunya digunakan dengan suatu metode sistem informasi berbasis komputer Misalkan dengan teknik SDLC, terus juga DFD atau data flow diagram Yang dihasilkan juga ada IDRD, entity relationship diagram dengan Microsoft Visual 2005 Nah itu semua dilakukan dengan suatu sistem informasi untuk mempermudah dalam melakukan pelayanan Nah peran perawat dalam menghadapi kemajuan dan perkembangan Ketika kita sudah ke kita, ketika sudah melakukan suatu sistem informasi berbasis komputer Yang pertama perawat sebagai pengguna kemajuan teknologi Terus juga perawat sebagai penyedia laporan keperawatan Layanan keperawatan Lalu juga perawat sebagai monitoring pasien Nah banyak sekali peran perawat yang bisa dilakukan Yang sangat efektif dan efesien dengan menggunakan sistem informasi ini Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami yaitu kelompok 2 Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga mudah-mudahan dapat bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih